DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka menyampaikan persetujuan DPRD terhadap rekomendasi hasil pembahasan Panitia Khusus atau Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Depok tahun 2016 Dalam rapat tersebut, hadir Wali Kota Depok Muhammad Idris didampingi oleh Wakil Wali Kota Pradi Supriatna Sebelumnya, pada 4 Maret 2017, Wali Kota Depok telah menyampaikan LKPJ tahun 2016 Dan kemudian dibahas oleh Pansus LKPJ DPRD Pada rapat tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi dari DPRD kepada Wali Kota Depok Untuk dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan di tahun 2018 Rekomendasi yang disampaikan DPRD antara lain terkait pendidikan, kesehatan, dan ruang terbuka hijau di Kota Depok Menurut Wali Kota Depok, Muhammad Idris, seluruh saran dan masukan dari DPRD Menjadi pertimbangan dalam meningkatkan penyelenggaran pembangunan di Kota Depok Selain itu juga untuk meningkatkan pemberian pelayanan untuk masyarakat Muhammad Idris berharap pemerintah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif Bisa semakin terjalin kerjasama yang strategis dan sinergis Hal tersebut agar dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada Serta menggali beragam potensi yang masih belum tereksplorasi Melalui mewinkum rapat paripurna istimewa ini kami mengharapkan adanya respon dan feedback yang positif Dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerat Khususnya Pansus LKPJ untuk memberikan saran, kritikan, dan masukan Yang sebagiannya, sebagaimana saya sampaikan tadi Masuk, memang masuk dalam program kegiatan 2017 Dan akan kita masukkan bahas utama untuk dalam masuk LKPJ 2018 Dengan mengutip pribahasa tak ada gadin yang tak letak Maka kami pun menyadari bahwa permasalahan yang ada di Kota Depok Masih banyak yang harus diselesaikan satu per satu Selain itu, potensi yang terdapat di Kota Depok yang kita cintai ini Masih banyak yang belum bereksplorasi Maka dari itu, kerjasama yang strategis, yang sinergis Antara eksekutif dan legislatif harus lebih kita tingkatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!